Ada perseteruan darah antara ras manusia dan ras iblis yang tidak dapat didamaikan. Siapapun yang berani berlabuh atau berkolusi dengan ras iblis akan dihukum mati. Apalagi, setelah penjahat dieksekusi, kepalanya akan digantung di depan patung leluhur selama tiga hari sebagai peringatan kepada orang lain. Mengikuti perintah Cutian Sheng, dua penjaga berjubah hitam di pintu masuk Aula segera berjalan di depan Bai Wu Chen dan menyeretnya keluar dari Aula. Bai Wu Chen berjuang dengan sekuat tenaga, menggertakan giginya saat dia menatap Jitian Xing. Dia meraum dengan gila, Jitian Xing. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Jangan sombong begitu. Bahkan jika saya mati, keluarga Bai saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Mereka pasti akan membalaskan dendamku. Kamu akan segera dimakamkan bersamaku. Aku akan menunggumu di dunia bawah. Hahaha. Segera, dia diseret keluar dari Aula dan masuk ke alun-alun di depan Aula. Tawa pahitnya berangsur-angsur memudar. Tidak lama kemudian, dengan suara pelan, Bai Wu Chen dipenggal oleh seorang penjaga. Baru saat itulah bagian luar Aula menjadi tenang. Di Aula, Jitian Xing, Cu Tian Sheng, dan Siang Wu Ji semuanya diam. Suasana agak menyesakan. Dalam beberapa bulan terakhir, ras iblis dan sekte Tian Jian diam-diam berkolusi. Tindakan mereka yang sering telah memberi banyak tekanan pada sekte Bantalan Langit. Sekarang, ada pengkhianat dan mata-mata di sekte Bantalan Langit. Cu Tian Sheng dan Siang Wu Ji tidak bisa tidak khawatir. Akankah hal seperti ini terjadi di sekte lagi? Akankah seseorang mengabaikan kebenaran umat manusia dan berkolusi dengan musuh demi dendam pribadi? Setelah hening sejenak, Siang Wu Ji berjalan di depan Jitian Xing dan menyerahkan kantong brokat seratus harta karun. Dia berkata dengan suara rendah, rubah kecil dan naga hitam kecil sedang tidur. Mereka akan bangun dalam beberapa hari. Pada saat itu, kekuatan mereka juga akan kembali ke alam inti asal. Jitian Xing menerima kantong brokat seratus harta karun dan membungku kepada Siang Wu Ji sebagai ucapan terima kasih. Siang Wu Ji menepuk pundaknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan keluar dari Istana Bantalan Langit. Jitian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata kepada Cu Tian Tian, Tuan, Putra Surga akan kembali ke negara pusat pagi-pagi sekali. Anda harus bersiap terlebih dahulu. Cu Tian Sheng terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan ini. Situasinya masih kacau. Kamu ingin kembali ke Benua Tengah. Jitian Xing dengan tenang berkata, bahkan jika dia tinggal di sini, dia tidak akan dapat memimpin situasi secara keseluruhan, apalagi membasmi sisa-sisa iblis. Daripada itu, dia sebaiknya kembali ke Benua Tengah dan melaporkan berita itu ke pengadilan Kekaisaran. Mungkin pengadilan Kekaisaran akan keluar dan menyelesaikan masalah ini. Cu Tian Sheng sedikit menganggup dan menghela nafas tak berdaya. Huh. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, ini adalah satu-satunya cara. Jika pengadilan Kekaisaran dapat maju untuk menyelesaikan ini, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Jitian Xing tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana pengangkatan surga. Ketika dia melewati alun-alun di depan istana, dia mengangkat kepalanya dan melihat patung besar di sudut alun-alun. Kepala Bai Wuchen digantung di patung itu. Wajahnya masih ganas. Jika surga ingin menghancurkan seseorang, pertama-tama mereka harus membuatnya gila. Orang dahulu tidak membohongiku. Jitian Xing menghela nafas dalam hatinya dan segera meninggalkan alun-alun. Ketika dia kembali ke halaman Tian Xing, hari sudah fajar, dan awan fajar merah gelap terlihat samar di langit. Dia meninggalkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Tidak lama kemudian, Long Yun Xiao membawa Jendral Li dan meninggalkan sekte pengangkatan surga dengan naga emas berkepala dua, terbang ke utara secepat kilat. Sebelum dia pergi, dia memanggil Cu Tiansheng dan memberinya beberapa instruksi. Namun, dia hanya bisa memberi tahu Cu Tiansheng untuk waspada. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Situasi di Star Ancient Realm tidak berubah sama sekali. Bahkan, itu menjadi lebih rumit. Ketika matahari tinggi di langit, Cu Tiansheng mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan semua Master Sekte di Istana Pengangkatan Surga untuk mengumumkan sesuatu. Master Sekte dan murid utama telah tinggal di Sekte Pengangkatan Surga selama beberapa hari. Mereka tidak ada hubungannya dan tidak bisa berkeliaran, jadi mereka sudah lama bosan. Tidak lama kemudian, Master Sekte dan murid utama berkumpul di Heaven Rising Palace, menunggu Cu Tiansheng mengumumkan berita tersebut. Cu Tiansheng tidak membuang waktu dan langsung memberi tahu semua orang bahwa mereka dapat meninggalkan Sekte Pengangkatan Surga dan kembali ke rumah mereka sendiri. Dia tidak mengatakan bahwa Kaisar telah pergi, tetapi ketua Sekte penuh dengan keraguan dan kecurigaan. Satu jam kemudian, Master Sekte dan murid utama meninggalkan Sekte Pengangkatan Surga satu demi satu dan kembali ke rumah. Sekte Pengangkatan Surga, yang telah ramai selama beberapa hari, akhirnya tenang. 600 mil di timur Spirit Flame City, di sebuah gua yang dipenuhi dengan kis setan dan hantu. Raja Iblis Darah dan hantu nenek tidak punya tempat tujuan untuk saat ini, jadi mereka berencana menggunakan gua ini sebagai tempat tinggal sementara. Keduanya bekerja sama untuk membentuk formasi pertahanan gua, dan juga membentuk dua formasi tambahan di dalam gua. Pada saat ini, Raja Iblis Darah sedang duduk di atas sajadah yang terbuat dari batu esensi darah. Dia memegang tengkorak kristal dengan kedua tangan dan diam-diam merasakan dan menyelidiki sesuatu. Tidak lama kemudian, dia sepertinya menemukan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, Blut Moon, anakku, kamu mati dengan layak. Kamu telah menyelesaikan misi hidupmu. Jangan khawatir, ayah tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Ayah kekaisaran pasti akan membalaskan dendamu. Jitian Singh, bajingan kecil terkutuk itu. Raja ini pasti akan merebut garis keturunan Kenshin-nya dan membuatnya menderita segala macam siksaan. Dia akan mati dalam penderitaan jiwanya. Tidak jauh darinya, nenek hantu sedang duduk di singgah sana yang terbuat dari tulang putih. Dia diam-diam menyembuhkan lukanya. Mendengar suara Raja Iblis Darah, dia juga membuka matanya dan berkata dengan nada dingin, Raja Iblis Darah, untuk membalas dendam bulan darah dan untuk rencana kami, kamu harus menangkap Jitian Singh secepat mungkin. Selama kita menangkapnya, orang tua ini bisa menggunakan teknik rahasia untuk mengekstrak garis keturunan Kenshin-nya. Raja Iblis Darah menganggup dengan ekspresi dingin. Betul, Raja ini memiliki niat yang sama. Blut Moon telah berubah menjadi benih iblis dan mengaktifkan kekuatan kutukan pemakan roh. Dalam setengah bulan atau lebih, sembilan veneroh naga sekte pengangkatan surga akan benar-benar mengering dan runtuh. Sebelum kita menyelamatkan Yang Mulia Raja Iblis, Raja ini harus merebut garis keturunan Kenshin Jitian Singh. Yang Mulia Raja Iblis telah disegel selama ribuan tahun dan pasti sangat lemah. Hanya garis keturunan Kenshin yang dapat membantunya memulihkan kekuatannya dengan cepat. Nenek hantu mengangguk sedikit dan berkata dengan suara serak, baiklah, aku akan menyerahkan masalah menangkap Jitian Singh kepadamu. Orang tua ini akan bertanggung jawab untuk mengekstraksi kekuatan garis keturunannya. Keduanya menyetujui rencana selanjutnya. Pada saat ini, suara hai pries datang dari pintu masuk gua. Dia melaporkan dengan hormat, melaporkan kepada Tuan Raja Iblis, tiga jenderal iblis telah bergegas seperti yang diperintahkan. Mendengar laporan Imam Besar, Raja Iblis darah mengungkapkan senyuman dan memerintahkan dengan nada bermartabat, bahwa mereka untuk melihat Raja ini. Maumu, jawab Imam Besar. Kemudian, lampu merah gelap menyala di pintu masuk gua, dan barisan pertahanan dibuka. 412. Tiga iblis yang mengikuti di belakang hai pries memiliki penampilan yang aneh. Yang berjalan di depan adalah pria berotot setinggi tiga meter dengan baju besi hitam. Pria ini memiliki punggung kekar dan pinggang seperti beruang. Dia sekuat iblis beruang, dan kepalanya sebesar kepala harimau. Hanya dengan melihat tubuhnya, orang tidak akan meragukan bahwa dia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Yang lebih aneh lagi adalah dia membawa peti mati hitam yang terbuat dari besi meteor yang lebih tinggi darinya. Peti mati besi meteorik sepanjang empat meter itu beratnya beberapa ribu kilogram. Permukaannya diukir dengan pola setan yang ganas, dan memancarkan aura kematian yang pekat. Saat dia melangkah ke dalam gua, dia meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah berbatu. Pria berotot itu mengikuti imam besar ke Raja Iblis Darah dan membungkuk dengan hormat. Dia berkata dengan suara yang dalam, bawahan Hulun Lai memberi hormat kepada Tuan Raja Iblis. Hulun Lai berada di tingkat ketujuh dari tahap inti asal. Dia adalah salah satu jenderal iblis di bawah Raja Iblis Darah. Dia telah menjaga istana suku Setan Darah. Pria klan iblis di belakang Hulun Lai berusia awal dua puluhan. Dia mengenakan baju besi kulit hitam. Dia tinggi dan kurus. Dia tidak tampak besar. Sebaliknya, dia sangat kuat dan berotot. Dia adalah pria tampan standar di klan iblis. Namun, wajahnya adalah wajah Yin dan Yang yang sangat aneh. Separuh kiri wajahnya adalah wajah iblis laki-laki dengan temperamen maskulin. Bagian kanan wajahnya lembut dan menggoda. Itu jelas wajah iblis perempuan. Dia membawa dua pedang berbentuk bulan sabit di punggungnya. Satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Dia memancarkan aura jahat dan menggoda. Setelah memasuki gua, dia membungkuk kepada Raja Iblis Darah dan berkata dengan sungguh-sungguh, bawahan iblis Yin yang memberi hormat kepada Tuan Raja Iblis. Suara Yin yang fin juga merupakan campuran suara laki-laki dan perempuan. Kedengarannya sangat aneh. Namun, kebanyakan orang akan tertarik dengan wajah Yin yang yang aneh dan akan mengabaikan kekuatannya di tingkat ke-8 tahap inti asal. Adapun jenderal iblis terakhir yang memasuki gua, dia adalah seorang bocah klan iblis pendek dan kurus yang tingginya sekitar satu meter. Dia memiliki wajah seorang anak kecil, dan penampilan serta perawakannya seperti anak berusia enam atau tujuh tahun. Namun, mata merah gelapnya sesekali memancarkan kelicikan dan kedengkian, membuatnya tampak sangat haus darah dan kejam, yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Dia datang di depan Raja Iblis Darah, membungkuh, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan yang jelas, mata hantu bawahan menyapa Tuan Raja Iblis. Tiga jenderal iblis berbaris di dalam gua dan berdiri dengan hormat di depan Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah mengungkapkan seringai puas dan sedikit mengangguk. Bagus sekali, kamu datang di waktu yang tepat. Raja ini punya tugas penting untukmu. Tatapan nenek hantu menyapu tiga jenderal iblis dan akhirnya mendarat di mata hantu. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, Raja Iblis Darah, mengapa jenderal iblis di bawah komandomu ini adalah bayi kecil yang belum disapi dari susu? Mungkinkah tidak ada orang lain di suku setan darahmu? Bahkan anak kecil seperti ini bisa menjadi jenderal yang hebat. Mendengar kata-kata nenek hantu, wajah ketiga jenderal iblis berubah. Hulun Lai dan Yin Yangsa sama-sama menoleh untuk melihat Granny Ghost, mencibir main-main. Ghost Ai menoleh untuk melihat Granny Ghost. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia berteriak dengan suara rendah. Perempuan tua yang jelek, sebelum kamu mengolok-olok orang lain, tidakkah kamu ingin bercermin dan melihat siapa dirimu? Wajah Granny Ghost berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berteriak dengan marah, beraninya kamu. Dia duduk di singgah sana kerangka dan membuat mantra dengan tangan kirinya. Dengan menjabat tangannya, dia menembakkan tiga bola api jiwa biru ke arah mata hantu. Tiga bola api jiwa biru mengandung kekuatan yang sangat dingin dan tajam. Hanya ahli alam asal surga yang bisa menahannya. Murid Ghost Ai menyusut. Dia segera mengaktifkan teknik iblisnya dan membentuk perisai kabut iblis untuk menutupi dirinya. Bang! 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 Tiga bola api jiwa biru mengenai mata hantu. Tubuhnya gemetar, tapi dia tidak mundur setengah langkah. Perisai kabut iblis mata hantu masih utuh, tetapi tiga bola api jiwa biru runtuh dan menghilang. Melihat ini, Granny Ghost mengerutkan kening dan berteriak kaget. Benda kecil ini terkena serangan dari burning soul raging flames wanita tua ini, tapi sebenarnya tidak terluka. Apa tingkat kultifasinya? Apakah dia juga ahli alam asal surga? Itu tidak mungkin. Kapan kota setan darah memiliki ahli alam asal surga kedua? Pada saat ini, Ghost Ai menatap Granny Ghost. Muridnya berubah menjadi ungu tua, melepaskan dua berkas cahaya ungu tua yang ditembakkan ke arah Granny Ghost dan kecepatan kilat. Granny Ghost merasa bahwa dua pancaran cahaya ungu mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Dia bahkan lebih terkejut. Dia dengan cepat membuat mantra dengan tangan kirinya dan mengayunkan Dove Head One dengan tangan kanannya. Blue soul fire menutupi langit dan memadat menjadi perisai cahaya di depannya. Bang! Bang! Dua garis cahaya ungu gelap menghantam perisai api biru dengan keras. Dua suara keras dan teredam terdengar, mengguncang seluruh gua dengan keras. Blue soul fire shield rusak. Ghost Ai menarik dua berkas cahaya ungu dan menatap Granny Ghost dengan acuh tak acuh. Nenek hantu juga berhenti dan berkata dengan heran, aku tidak menyangka bahwa kamu, yang terlihat seperti anak yang lemah, bisa sekuat ahli alam asal surga. Kamu tidak hanya bisa menyembunyikan tingkat kultifasimu, tetapi kamu juga telah menguasai teknik mata hantu kuno. Kamu benar-benar telah membuka mataku. Aku tidak menyangka bahwa kamu, yang terlihat paling lemah di antara ketiga jenderal iblis, bisa menjadi yang terkuat. Kemudian, dia menolek raja iblis darah tanpa ekspresi dan berteriak, raja iblis darah, kamu bajingan tua, mengapa kamu tidak mengingatkanku bahwa kamu telah mengembangkan jenderal iblis elit seperti itu. Raja iblis darah tampak tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, tingkat kultifasi mata hantu tidak cukup untuk menyakitimu. Namun, dia tidak akan kehilangan apapun jika dia bertarung denganmu. Pada saat ini, Hyprius dengan cepat menjelaskan kepada Granny Ghost, Ghost Eye adalah jenius paling luar biasa dari suku Blood Demon kita. Dia juga jenderal raja iblis yang paling berharga. Meskipun mata hantu sepertinya baru berusia enam atau tujuh tahun, dia sebenarnya berusia lebih dari tiga puluh tahun. Dia telah berbakat sejak dia masih muda. Kultifasi teknik kultifasi dimendaunnya berkembang dengan kecepatan kilat, dan kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Ketika dia berumur 20 tahun, ketika kekuatannya baru saja mencapai tahap inti asal, sebuah kecelakaan terjadi selama kultifasinya. Itu menyebabkan tubuhnya mengalami pertumbuhan terbalik, dan tubuh serta penampilannya menjadi semakin kecil. Sekarang, dia telah mencapai tingkat ke sembilan dari tahap inti asal, tetapi penampilannya seperti anak berusia enam tahun. Dia juga memiliki teknik mata hantu yang dapat menyembunyikan tingkat kultifasinya, menyebabkan orang lain tidak dapat mendeteksinya dan menjadi tidak berdaya. Setelah Hygrius selesai menjelaskan, Blood Demon King mencibir dan menambahkan. He he, mata hantu adalah pedang paling tajam dan berbahaya di bawah komando raja ini. Kartu truf di saat kritis. Lagi pula, dia benci kalau orang lain mengolok-olok penampilan dan usianya. Mendengar ini, nenek hantu menjadi sadar. Dia mengangguk sedikit dan menatap mata hantu dalam-dalam. Kemudian, dia mengeluarkan boneka kayu berwarna merah gelap dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Raja Iblis Darah. Boneka kayu itu memiliki sehelai rambut yang melilitnya, dan simbol serta tanda misterius terukir di atasnya, membuatnya tampak sangat jahat. Granny Ghost berkata dengan nada serius, Blood Demon King, Solbrea Femendol yang saya buat dengan cermat ini memiliki rambut Jitian Singh di atasnya. Ini dapat membantu Anda melacak aura anak itu. Jika kamu ingin mengirim Jenderal Iblis untuk menangkapnya, kamu sebaiknya memanfaatkan Solbrea Femendol ini. Blood Demon King mengambil Solbrea Femendol dan mempelajarinya sebentar sebelum memahami cara menggunakannya. 413. Keesokan paginya, di halaman Tiansing. Jitian Singh mengedarkan kultifasinya dan berkultifasi selama sehari semalam, dan kultifasinya sedikit lebih maju. Dia bahkan lebih dekat ke level keempat dari Origin Core Stage. Dia baru saja selesai berkultifasi ketika pelayan, Xiao Suang, memasuki ruangan dan melaporkan berita tersebut. Kakak Ji, seorang penjaga dari Skypillar Hall datang untuk menyampaikan pesan. Master Sekte memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Ya, saya tahu. Anda bisa pergi. Jitian Singh mengangguk, lalu berdiri dan berjalan keluar ruangan. Di pintu masuk halaman Tiansing, seorang penjaga berjubah hitam sedang menunggu dengan diam. Setengah jam kemudian, penjaga berjubah hitam membawanya ke Crimson Skypik dan memasuki ruang rahasia Cu Tiansheng di belakang Skypillar Hall. Ruang rahasia itu remang-remang, dan Cu Tiansheng sedang duduk tegak di kursi batu giok besar saat dia diam-diam merenung. Setelah Ji Tiansheng memasuki ruang rahasia, dia tiba di depan Cu Tiansheng dan membungkuk. Murid menyapa guru, bolehkah saya tahu instruksi apa yang guru miliki untuk memanggil murid? Cu Tiansheng dengan ringan mengangguk dan berkata dengan nada lembut, Tiansheng, guru memiliki hal yang sangat penting untuk diberikan kepada seorang teman lama. Yaner selalu berkultivasi dengan pahit dalam budidaya pintu tertutup untuk masuk ke tahap inti asal. Yun Yao belum pulih dari luka beratnya dan sedang memulihkan diri di aula awan putih. Tuan hanya bisa memberikan tugas penting ini kepadamu untuk diselesaikan. Ji Tiansheng menganggup dan berkata dengan ekspresi tenang, murid bersedia melayani. Guru, tolong beritahu saya. Cu Tiansheng tersenyum ringan, teman lama master bernama Bisking. Dia selalu hidup dalam pengasingan di lembah Bisking dengan banyak makhluk roh sebagai temannya. Bisking fali agak jauh dari sekte kami, dan sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Guru akan memberimu peta nanti. Kamu harus mengidentifikasinya dengan hati-hati. Setelah tiba di lembah Raja Binatang, kamu hanya perlu mengatakan kebenaran dan menyatakan identitasmu. Kemudian, berikan benda ini kepada Raja Binatang. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan kotak besi gelap persegi dari cincin spasialnya dan menyerahkannya ke Ji Tiansheng. Kotak besi gelap itu dibentuk dengan formasi, dan orang-orang yang tidak tahu cara memecahkannya sama sekali tidak dapat membukanya dan tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Ji Tiansheng mengulurkan tangannya untuk menerima kotak besi gelap itu dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Kemudian, Chu Tiansheng memberinya peta dan menyuruhnya berhati-hati sebelum membiarkannya pergi. Setelah Ji Tiansheng meninggalkan ruang rahasia, dia berjalan menuruni puncak cakrawala merah dan bergegas keluar dari sekte Bantalan Langit. Dia dengan hati-hati mengamati peta dan dengan cepat memahami lokasi spesifik Lembah Raja Binatang. The Bisking Valley terletak di barat daya Star Ancient Realm. Jaraknya lebih dari 3.000 km dari sekte Pilar Langit dan lebih dari 1.000 km jauhnya dari platform Bintang di pusat alam kuno. Ketika dia tiba di alun-alun di kaki puncak langit yang mengjulang, dia membangunkan Kian Yue dari kantong Brokat 100 Harta Karun. Sekarang, kekuatan Kian Yue sudah pulih ke tahap Yuandan. Tubuhnya telah tumbuh hingga lebih dari 10 meter, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya biru sedingin es. Dia tampak agung dan perkasa, dan juga sangat cantik. Kian Yue mengungkapkan wujud aslinya dan terbang mengelilingi Ji Tian Xing dua kali. Dia bertanya dengan penuh semangat, Old Ji, kemana kita akan pergi? Apakah Anda akan melakukan petualangan lagi? Sebelumnya, ia telah berkultivasi di kantong Brokat 100 Harta Karun dan sudah lama merasa bosan dan tertekan. Ji Tian Xing melompat ke punggungnya dan berkata sambil tersenyum, Kali ini bukan petualangan. Saya hanya membantu guru menyampaikan sesuatu. Agak jauh. Kian Yue, teruslah terbang ke barat daya. Jaraknya sekitar 3.000 km. Kita bisa berhenti dan istirahat beberapa kali di jalan. Kian Yue segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, Ini hanya 3.000 km. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu istirahat sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit, membawa Ji Tian Xing ke arah barat daya secepat kilat. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah kekuatan Kian Yue pulih ke tahap Yuan dan, kecepatan terbangnya hampir 50% lebih cepat dari sebelumnya. Di masa lalu, Kian Yue hanya bisa terbang sekitar 300 km per jam, dan dia harus berhenti dan beristirahat setelah terbang sejauh seribu kilometer. Tapi sekarang, kecepatan terbang Kian Yue telah meningkat pesat, dan dia memperkirakan dia bisa terbang sekitar 500 km per jam. Menghadap matahari terbit, Ji Tian Xing dan Kian Yue bergegas, dan suasana hati mereka sangat santai dan bahagia. Tanpa sadar, 6 jam telah berlalu. Kian Yue terbang terus-menerus selama 1.500 km, melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih tidak merasa lelah, dan kecepatannya tidak berkurang sedikitpun. Ji Tian Xing duduk telentang tanpa melakukan apa-apa, jadi dia diam-diam mengedarkan energinya untuk membuka meridiannya dan meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Kian Yue sedang terbang di atas hutan lebat. Di bawah mereka ada hutan purba tanpa batas, dipenuhi pepohonan yang mengjulang tinggi. Ada juga binatang buas dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, Kian Yue melihat bayangan hitam terbang di atas hutan tidak jauh dari kirinya, langsung menuju ke sana. Kian Yue melihat lebih dekat dan menemukan bahwa bayangan hitam besar itu bukanlah monster atau manusia, melainkan sebuah kotak besi panjang yang besar. Kotak besi besar itu panjangnya sekitar 10 meter dan lebar 3 meter, dan terlihat agak aneh. Melihat kotak besi besar terbang di atas, Kian Yue menyesuaikan arahnya dan memanggil Ji Tian Xing melalui telepati. Old Ji, lihat, apa itu? Itu terbang ke arah kita. Ji Tian Xing buru-buru mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya untuk melihatnya. Segera, dia mengerutkan kening. Dia segera melihat dengan jelas bahwa kotak besi hitam besar itu sebenarnya adalah peti besi hitam besar. Permukaan peti besi hitam itu diukir dengan pola setan, serta rune dan simbol misterius, dan itu memancarkan aura setan yang suram. Itu peti mati, ayo hati-hati. Ji Tian Xing berkata dengan wajah serius, peti mati itu bisa terbang di langit, itu pasti semacam benda sihir yang kuat. Kian Yue, peti mati itu akan datang untuk kita, cepat hindari. Oke, Tian Yue menanggapi dan dengan cepat terbang ke kanan, mencoba menghindari peti mati yang aneh itu. Namun, peti mati besi hitam itu juga meningkatkan kekuatannya dan tiba-tiba dipercepat. Swosh! Peti mati besi hitam berubah menjadi bayangan hitam dan melesat melintasi langit, mengejar Tian Yue dalam sekejap mata. Ketika jaraknya sekitar 100 meter dari Tian Yue, peti mati besi hitam itu tiba-tiba melepaskan empat aura iblis kabut hitam, yang melesat ke arah mereka seperti pilar cahaya. Ji Tua, duduklah! Teriak Tian Yue dan segera terbang dengan sekuat tenaga, memutar tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Selain itu, tubuhnya menyala dengan kecemerlangan biru es, yang memadat menjadi perisai cahaya dingin, melindungi dirinya dan Ji Tian Xing. Sayangnya, Tian Yue masih belum cukup cepat. Itu hanya berhasil menghindari tiga pilar cahaya iblis, tetapi masih dipukul dari belakang oleh salah satu pilar cahaya iblis. Ledakan Dengan suara teredam, perisai cahaya biru es di tubuhnya hancur menjadi pecahan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit. Kekuatan tumbukan yang keras dan tak tertandingi membuatnya jatuh dan terbang. Tian Yue menggambar busur di langit dan jatuh ke arah hutan primitif di bawah. Itu mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya, dan sebelum menyentuh tanah, akhirnya menetralisir dampak yang kuat. 414 Peti besi hitam besar jatuh dari langit, membawa serta kekuatan yang tak terbendung dan kabut hitam yang deras. Tian Yue baru saja menstabilkan dirinya dan tidak bisa terbang ke langit. Tidak ada waktu baginya untuk melarikan diri. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa membuat keputusan cepat untuk menyelam ke dalam hutan yang luas dan memutar tubuhnya untuk menghindari serangan peti besi hitam itu. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing telah menggunakan Kenshin Battle Robe miliknya untuk berubah menjadi sepasang sayap emas. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia menghadapi peti mati besi hitam yang turun dari langit. Dengan ekspresi dingin, dia mengaktifkan esensi sejatinya dan dengan berani mengeluarkan pedang naga hitam. Naga melonjak dari surga ke-9. Mengaum. Saat pedang naga hitam terhunus, raungan naga yang menghancurkan bumi bergema di atas hutan. Bayangan naga sepanjang 10 meter muncul seperti naga ilahi yang mempesona. Itu meledak dengan momentum yang tak terbendung dan menebas peti mati besi hitam. Bang! Dengan suara tumpul, pedang bayangan naga bertabrakan dengan peti mati besi hitam, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Us! Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan semua pohon dalam radius 100 meter dan menyebabkannya runtuh dengan suara gemuruh. Kian Yue terkena gelombang kejut yang keras dan langsung jatuh ke dalam hutan lebat. Ji Tian Xing juga dipukul mundur oleh kekuatan yang menakutkan. Dia terbang mundur puluhan meter dan mendarat di tanah berumput di hutan. Adapun peti mati besi hitam besar, dengan kejam menabrak hutan, menciptakan dentuman keras. Sebuah lubang dalam berdiameter puluhan meter segera terbentuk di tanah, mengirimkan kotoran dan debu ke udara. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar, menghancurkan hutan dalam radius 1000 meter dan menghancurkan pohon yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Setelah beberapa lama, suara keras yang bergema antara langit dan bumi menghilang. Ji Tian Xing dan Kian Yue buru-buru berkumpul bersama dan melihat peti mati besi hitam di lubang yang dalam dengan hati-hati. Ji Tua, apakah kamu terluka? Tentu saja aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Huff, bagaimana mungkin raja ini terluka oleh peti mati bodoh? Keduanya diam-diam bertukar kata dan perlahan mendekati lubang besar, ingin melihat apa yang terjadi dengan peti mati besi hitam. Pada saat ini, suara benturan logam terdengar dari lubang yang dalam. Ji Tian Xing dan Kian Yue baru saja mencapai tepi lubang ketika mereka melihat peti besi hitam di dasar lubang tiba-tiba membuka tutupnya. Setelah tutup yang berat dibuka, kabut hitam yang bergolak menyembur keluar dari peti mati. Sosok besar dengan tubuh sekokoh menara besi, setinggi lebih dari 3 meter, bergegas keluar dari peti mati. Us! Sosok hitam itu sangat cepat. Dia melompat keluar dari lubang dalam sekejap dan berdiri di tepi lubang, menghadap Ji Tian Xing di seberang lubang. Baru sekarang Ji Tian Xing melihat bahwa iblis tinggi dan kekar ini mengenakan satu set baju besi hitam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kabut iblis. Sayangnya, seluruh tubuhnya terbungkus armor, jadi tidak mungkin untuk melihat penampilannya dengan jelas. Ji Tian Xing, akhirnya aku menemukanmu. Mata merah gelap raksasa lapis baja itu menatap Ji Tian Xing. Suaranya dalam dan dingin saat dia mengeram. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menatapnya. Meskipun aku belum pernah melihat iblis ini sebelumnya, dia jelas ada di sini untukku. Dia pasti bawahan Raja Iblis Darah. Sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran, dan dia berkata dengan nada menghina, Sisa iblis, aku, Ji Tian Xing, tidak membunuh pion tanpa nama. Beritahu saya nama anda. Haha, kamu reptil manusia, kamu benar-benar sombong. Raksasa lapis baja mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, Aku Jenderal Iblis Ketiga di bawah Raja Iblis Darah, Hu Lun Lai. Sebelum Ji Tian Xing dapat berbicara, Kian Yue mencibir dengan menghina. Orang besar, dengan kekuatan kecilmu, kamu berani membunuh kami. Saya pikir anda bosan hidup. Raja Iblis Darah terlalu meremehkan Ji Tua. Dia benar-benar mengirimmu, Jenderal Iblis Ketiga. Di mana Jenderal Iblis Pertamamu? Katakan padanya untuk keluar dan mati. Hu Lun Lai sangat marah hingga alisnya berkedut. Mata merah gelapnya bersinar dengan cahaya berdarah. Kamu rubah kecil yang rendah, aku akan segera mencabik-cabikmu. Kian Yue tidak mundur, dia memarahi dengan marah, Kamu reptil jelek, aku akan memotongmu dan memberimu makan anjing. Kemudian, dia menambahkan, lupakan saja. Kamu terlihat sangat kejam dan menjijikan bahkan anjing pun tidak berani memakanmu. Kamu mencari kematian, Hu Lun Lai sangat marah sehingga dia menjadi marah. Dia tiba-tiba berteriak dan melambaikan tangannya untuk membentuk segel di mendau. Dia menggunakan teknik rahasia di mendau untuk mengontrol peti mati di lubang yang dalam. Seketika, peti mati besi hitam sepanjang 10 meter berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar dari lubang yang dalam. Itu terbang menuju Kian Yue. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa Hu Lun Lai telah mencapai tingkat ketujuh dari tahap inti asal. Dia sangat kuat. Peti besi hitam itu juga sangat aneh dan sangat kuat. Kian Yue baru saja pulih ke Origin Core Stage belum lama ini. Dia bukan tandingan Hu Lun Lai. Ketika dia melihat peti mati besi hitam terbang menuju Kian Yue, dia menyerbu tanpa ragu. Dia mengayunkan pedang naga hitam dan menebas sinar pedang emas besar. Ledakan. Sinar pedang emas sepanjang 10 meter bertabrakan dengan peti mati besi hitam. Ledakan keras langsung terdengar. Ji Tian Xing didorong mundur lebih dari 10 meter. Kakinya membuat dua lekukan yang dalam direrumputan. Peti mati besi hitam itu juga terlempar ke belakang karena benturan keras. Hu Lun Lai tertegun saat melihat ini. Matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh melintas dengan keterkejutan dan keterkejutan. Aku tidak menyangka bahwa kamu, yang hanya berada di tingkat ketiga dari tahap inti asal, dapat memblokir peti mati iblis transformasi darahku. Luar biasa. Tidak heran Raja Iblis memandang Anda sebagai musuh nomor satu. Anda layak mendapatkan kekuatan penuh saya. Kian Yue mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia menatap Hu Lun Lai dan memarahi dengan jijik. Untuk apakah kamu berpura-pura, reptil dari klan iblis? Apakah Anda tidak berani menggunakan kekuatan penuh Anda? Old Ji akan memotongmu berkeping-keping dengan satu tebasan pedangku. Lalu aku akan memanggangmu menjadi tusuk sate dan memberikanmu pada Blood Demon King sebagai kudapan tengah malam. Hu Lun Lai sekali lagi dibuat marah oleh Kian Yue. Niat membunuh yang kuat meletus dari tubuhnya dan mengembun menjadi api merah. Namun, dia memilih untuk mengabaikan Kian Yue di udara. Dia menggunakan seninya untuk mengontrol peti mati iblis transformasi darah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Jitiansing. Darah membasahi tentara. Peti mati iblis transformasi darah yang besar berubah menjadi buram hitam. Itu meledak dengan kekuatan destruktif dan melesat ke arah Jitiansing seperti sambaran petir. Tidak hanya itu, peti mati iblis juga memuntahkan 16 pilar cahaya merah yang menyelimuti sosok Jitiansing. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak 100 meter diwarnai merah gelap oleh pilar cahaya merah. Hutan di sekitar lubang yang dalam dipenuhi dengan bau darah yang kental. Pada saat kritis ini, Jitiansing tidak ragu untuk menyingkirkan pedang naga hitam. Tangan kirinya menarik jubah pertempuran Kenshin di depannya saat dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan sinar pedang besar yang menyala. Kilat naga merah Sinar pedang merah sepanjang 10 meter dilingkari dengan nyala api dan diringkas menjadi gambar naga dewa yang menyala-nyala. Jitiansing meraum dan mengaktifkan sinar pedang naga merah. Itu meledak dengan kekuatan penuh dan menembak ke arah Hulun Lai. Itu benar. 415. Bang, bang, bang. Dengan dentuman yang memekakan telinga, belut demonik kovin dan 10 pilar api merah menyelimuti Jitiansing. Setiap pilar api merah mengandung kekuatan mengamuk dan energi korosif yang kuat, cukup untuk membuat segala sesuatu dalam jarak seribu meter menjadi tandus. Serangan kekuatan penuh dari belut demonik kovin sudah cukup untuk menghancurkan sebuah istana. Tapi Kenshin Battle Robe berdiri di depan Jitiansing, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. 10 pilar api merah menghantam jubah pertempuran Kenshin, tetapi mereka gagal meninggalkan satu tanda pun di atasnya. Semuanya hancur berkeping-keping. Peti iblis penghilang darah juga mengenai Jitiansing, tetapi diblokir oleh jubah pertempuran Dewa Pedang. Itu terlempar ke belakang oleh cahaya kemasan ilahi dan jatuh ke dalam lubang yang dalam. Namun, Scarlet Dragon Flash milik Jitiansing membuat Hulun Lai terbang. Hulun Lai menabrak hutan. Pada saat berikutnya, pecahan cahaya berdarah yang menutupi langit dan menutupi bumi meledak ke segala arah, tersebar di hutan dalam radius seribu meter. Energi mengamuk meledak, melenyapkan hutan dan membuatnya menjadi puing-puing. Kekuatan pecahan cahaya merah dengan cepat menghanguskan separuh gunung, mengubah semua bunga dan pepohonan menjadi abu hitam. Jitiansing berdiri tanpa cedera direruntuhan, tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya kemasan ilahi dan memancarkan aura percaya diri dan mendominasi. Hulun Lai merangkak keluar dari puing-puing, menggelengkan kepalanya sambil mengibaskan debu di tubuhnya. Meskipun dia telah diterbangkan oleh Crimson Dragon Flash, armor hitam yang dia kenakan telah memblokir lebih dari setengah kekuatan Crimson Dragon Flash. Dia tidak terluka, hanya pelindung dada di armornya yang hancur. Dia berdiri di reruntuhan yang menghitam, dengan kejam memelototi Jitiansing, tubuhnya melonjak dengan cahaya merah. Jitiansing, dewa ini benar-benar meremehkanmu. Namun, dengan kekuatanmu yang sedikit, kamu hanya cocok untuk menggaruk gatal dewa ini. Hari ini, kamu pasti akan mati. Kian Yue terbang di udara, diam-diam melepaskan rentetan bila es dan pedang es, serta dua pilar cahaya biru es yang melesat ke arah Hulun Lai. Hulun Lai terlihat tidak siap. Dia segera dihancurkan ke tanah oleh dua pilar cahaya biru es, lalu berguling di tanah oleh ratusan bila es dan pedang es. Armornya berdentang keras. Meskipun dia tidak terluka, dia dipukuli habis-habisan oleh Kian Yue. Armornya membeku. Kian Yue mencibir mengejek, menggaruk gatal kakakmu. Bisakah saya memberi anda mandi lagi? Hulun Lai merangkak dalam keadaan menyesal dan melepaskan blood flame demonic light miliknya, yang dengan cepat melelehkan lapisan es. Dia menatap Kian Yue, menggertakkan giginya dan mengutuk, kamu bajingan kecil, tunggu saja. Setelah aku membunuh Ji Tian Xing, aku akan segera datang dan membunuhmu. Hahaha, kau bodoh, kamu hanya kentut. Kian Yue tertawa dengan jijik. Dia menoleh dan menghadapnya dengan pantatnya, dengan bangga mengibaskan dua belas ekor berbulu besarnya. Hulun Lai bahkan lebih marah, hampir mengamuk. Ji Tian Xing menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan semua kekuatannya. Dia melambaikan telapak tangannya, melepaskan aura pedang besar yang menebas Hulun Lai. Pemutusan Aliran Air Aura pedang emas sepanjang 10 meter itu seperti pedang besar yang bisa membelah langit. Itu turun dari langit dengan kekuatan penghancur, langsung menelan tubuh Hulun Lai. Wajah Hulun Lai memucat, matanya dipenuhi ketakutan. Dia secara tidak sadar mengendalikan blut demonik Kofin, menggunakannya untuk memblokir aura pedang yang menakutkan di atas kepalanya. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi bergema melalui pegunungan. Aura pedang emas yang bisa membelah sungai telah diblokir oleh blut demonik Kofin, langsung meledak berkeping-keping. Peti mati iblis darah bergetar dan berdengung saat jatuh ke tanah, menciptakan kawah berdiameter 20 beberapa meter. Hulun Lai juga terlempar, jatuh ke tanah sejauh 20 meter. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing tidak ragu untuk bergegas dan mengejar. Dia mengabaikan blut demonik Kofin di kawah dan menyerang Hulun Lai seperti embusan angin. Hulun Lai masih terbaring di tanah hangus, tidak bisa bangun. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Jitiansing segera menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan jurus kelima teknik pedang bintang terbang. Hancurkan gunung dan sungai. Sosoknya melintas di sekitar Hulun Lai, terus-menerus melepaskan aura pedang besar dengan telapak tangannya. Desir-desir-desir. Dalam sekejap mata, lebih dari seribu aura pedang emas dan menyala muncul di langit, saling silang. Sesaat kemudian, lebih dari seribu aura pedang meledak dengan kekuatan. Bang! Dengan dentuman yang memekakkan telinga, area dalam jarak 100 meter dipenuhi dengan aura pedang, berubah menjadi dunia cahaya dan api kemasan. Bumi hangus, kawah besar, peti mati darah di kawah, dan Hulun Lai tergeletak di puing-puing semuanya menderita aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan penuh dari menghancurkan gunung dan sungai benar-benar menakutkan tiada taraf. Aura pedang menghancurkan bumi dalam radius 100 meter, mengisinya dengan jurang. Tapi saat Hulun Lai terbaring di reruntuhan, menggunakan baju besinya untuk memblokir aura pedang, matanya bersinar dengan seringai kemenangan. Dia sudah lama diam-diam mengendalikan blut demonic coffin untuk menggunakan teknik rahasianya. Lahap langit dan bumi. Tutup blut demonic coffin diam-diam terbuka, melepaskan kabut hitam energi iblis yang tak terbatas yang memadat menjadi pusaran menakutkan yang menelan Jitiansing. Pada saat ini, Jitiansing baru saja melepaskan kekuatan menghancurkan gunung dan sungai, jadi dia tidak punya waktu untuk berjaga-jaga dari blut demonic coffin. Suara mendesing. Tubuhnya ditelan oleh pusaran kabut hitam, dan bahkan sebelum dia bisa melawan atau melarikan diri, dia ditelan. Pusaran kabut hitam bergejolak saat dengan cepat kembali ke blut demonic coffin. Tutup peti mati, yang seberat gunung, juga ditutup dengan keras. Aura pedang di langit berangsur-angsur tersebar, dan blut demonic coffin terbang kembali ke sisi hulunlai. Qian Yue terbang di udara, menyaksikan dengan matanya sendiri saat Jitiansing ditelan oleh blut demonic coffin. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Old Ji bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Dia tidak berani mempercayai hasil ini dan dengan cemas memanggil. Tapi blut demonic coffin tetap diam, tidak bergerak sama sekali. Hulunlai merangkak keluar dari puing-puing, memutar tubuhnya beberapa kali. Armor hitamnya telah membantunya memblokir aura pedang, membuatnya tidak terluka sama sekali. Tapi armor hitam yang dia kenakan telah dihancurkan oleh hancurkan gunung dan sungai. Dengan beberapa suara retakan, armor hitam itu pecah menjadi tumpukan pecahan dan jatuh di atas reruntuhan. Hulunlai dengan acuh-ta'acuh membuang potongan-potongan baju besi, menggunakan seninya untuk membuat blut demonic coffin sepanjang 3 meter, dan membawanya di punggungnya. Dia mengangkat kepalanya ke Qian Yue di langit dan menyeringai kejam. Haha, Jitiansing telah disegel di peti mati darah oleh dewa ini. Siapapun yang disegel di peti mati iblis tidak akan pernah bisa melarikan diri. Mereka semua akan mati. Dalam waktu kurang dari 2 jam, daging dan jiwanya akan membusuk menjadi genangan darah, hanya menyisakan kerangka. Rubah kecil yang rendahan, bukankah kamu sangat sombong tadi? 416. Qian Yue sangat menyadari kekuatan dan kekuatan bertarung Jitiansing, dan dia juga tahu bahwa dia memiliki beberapa kartu truf yang sangat kuat. Dia tidak percaya bahwa Jitiansing akan ditelan oleh peti mati penghilang darah dan kalah dari Hulunlai. Tapi peti mati setan pembuangan darah tetap tidak bergerak, dan Jitiansing masih belum muncul. Hati Qian Yue dipenuhi dengan kekhawatiran dan kesedihan, dan matanya yang besar dan jernih terbakar amarah. Saat ini, Hulunlai perlahan mengangkat telapak tangannya, cahaya darah berkumpul di telapak tangannya. Dia menatap Qian Yue dan mencibir, Rubah murahan, kamu bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu sekarang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya, melepaskan dua sinar cahaya berdarah yang melesat ke langit ke arah Qian Yue. Sinar cahaya berdarah bergerak dengan kecepatan luar biasa, hampir lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap, dua berkas cahaya berdarah melonjak 100 meter ke udara dan tiba di depan Qian Yue. Di saat hidup dan mati ini, Qian Yue melepaskan semua potensinya dan memutar tubuhnya untuk menghindar. Namun, itu hanya mampu menghindari salah satu sinar merah darah sebelum dipukul di perut oleh yang lain. Ledakan Sebuah ledakan teredam terdengar. Perisai pelindung cahaya Qian Yue langsung dilenyapkan oleh sinar cahaya berdarah. Itu juga dikirim terbang, melolong kesakitan saat jatuh ke dasar gunung. Hulun Lai segera mulai berlari menuju kaki gunung. Begitu Qian Yue jatuh dari langit, dia akan membunuhnya untuk menenangkan kebencian di hatinya. Tapi Qian Yue menarik busur melalui langit, dan saat itu akan mengenai dasar gunung, ia mengepakkan sayapnya dan berjuang kembali ke langit. Itu hanya terluka ringan dan masih bisa terbang dengan cepat. Hulun Lai langsung mengerutkan kening melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap dan suram. Binatang rendahan, dewa ini berkata bahwa dia akan membunuhmu, jadi aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri hidup-hidup. Dia sekali lagi mengangkat telapak tangannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan berkas cahaya berdarah. Tetapi pada saat ini, peti mati setan penghilang darah di punggungnya tiba-tiba bergetar. Ledakan Ledakan teredam datang dari peti mati setan pembuangan darah, menyebabkan Hulun Lai pucat karena terkejut. Apa yang telah terjadi? Siapapun yang dimasukkan ke dalam peti mati penghilang darah akan dilahap oleh truyuan, daging, dan jiwa mereka. Bagaimana mungkin anak itu memiliki kekuatan untuk melawan? Dia memiliki firasat buruk, dan buru-buru meletakkan peti mati iblis penghilang darah di tanah. Dia ingin membaca mantra untuk memeriksa situasi di dalam peti mati iblis. Pada saat ini, tutup berat dari peti mati setan pembuangan darah terbang tanpa peringatan apapun. Ledakan Dengan ledakan teredam, tutup peti mati yang berat itu terbang ke udara dan meledak berkeping-keping memenuhi udara. Cahaya kemasan menyilaukan terbang keluar dari peti mati penghilang darah dan mendarat di tanah di sebelah Hulun Lai. Cahaya kemasan surut, mengungkapkan sosok tampan dan perkasa. Itu adalah Jitian Singh, mengenakan jubah putih dengan jubah pertempuran Kenshin di pundaknya. Hulun Lai benar-benar tercengang. Melihat tutup peti mati yang hancur dan peti mati yang kosong, dia benar-benar tercengang. Matanya membelalak kaget, dan dia perlahan menoleh dengan kaku untuk melihat Jitian Singh, yang berada sepuluh langkah di belakangnya, dengan ekspresi tidak percaya. Jitian Singh, kamu jelas dilahap oleh peti mati iblis pembuangan darahku. Bagaimana Anda bisa lolos? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menggunakan blood dissipation demon coffin untuk melahap ahli inti primal yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tidak pernah gagal. Bahkan seorang ahli manusia yang setengah langkah ke tahap asal langit telah dimakan oleh peti mati setan pembuangan darah dan berubah menjadi kerangka. Hulun Lai tidak dapat percaya bahwa tahap inti primal tingkat ketiga Jitian Singh tidak hanya menghancurkan tutup peti mati dan lolos dari peti mati setan pembuangan darah, tetapi dia juga sama sekali tidak terluka. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Jitian Singh memandangnya dengan acu-ta'acu, dan seringnya mengejek muncul di matanya yang jernih dan dalam. Haha, kamu ingin menjebakku dengan peti matimu yang rusak ini. Naif. Aku hanya ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin dan menghancurkan peti mati penghilang darahmu, jadi aku rela membiarkan diriku dilahap olehnya. Sekarang, apakah kamu mengerti? Hulun Lai menatapnya dengan kaget, dan akhirnya mengerti alasannya. Dia sedikit menganggup dan berkata, jadi, begitulah adanya. Jitian Singh mengangkat telapak tangan kirinya dan mengaktifkan kekuatan crimson through fire, menyebabkan seluruh lengannya menjadi merah seperti lahar. Karena kamu mengerti, maka matilah dengan damai. Membakar telapak langit. Dengan raungan rendah, dia tiba-tiba melambaikan lengan kirinya dari api merah dan membanting telapak tangannya ke arah Hulun Lai. Telapak api raksasa yang menutupi matahari muncul dan langsung melahap Hulun Lai dan peti mati setan pembuangan darah. Tidak. Hulun Lai baru saja menjerit putus asa ketika suaranya tiba-tiba berhenti. Bang. Dengan ledakan memekakan telinga, tubuh Hulun Lai hancur oleh burning sky palm, dan tubuhnya terbakar menjadi tumpukan besar abu hitam. Peti mati iblis penghancur darah yang misterius dan jahat juga dihancurkan oleh telapak langit yang terbakar dan terbakar menjadi abu hitam. Telapak api raksasa yang bisa menghancurkan langit dan bumi meledakan selusin mil lagi dan tanpa ampun menabrak gunung besar. Bang. Dengan ledakan yang menggetarkan surga, gunung hijau yang ditutupi pepohonan yang mengjulang tinggi itu langsung dilalap lautan api. Setengah dari gunung runtuh di bawah burning sky palm, mengirim debu dan batu beterbangan ke udara dan menciptakan awan debu dan asap hitam yang menutupi langit. Ledakan besar bergema untuk radius 100 li, bergema tanpa henti melalui pegunungan. Api padang rumput melonjak ke langit, menerangi beberapa lusin li di sekitarnya dengan warna merah. Lebih dari separuh gunung setinggi 10 ribu zang itu runtuh, mengubahnya menjadi bukit kecil. Jitiansing menarik telapak tangan kirinya dan menatap langit, senyum di bibirnya. Kian Yue, jika kamu terus melamun, kamu akan jatuh. Kian Yue telah dipenuhi dengan kecemasan dan kemarahan, tetapi ketika melihat dia keluar dari blood dissipation di Menkovin dan langsung membunuh hulun lai dengan telapak tangan, itu langsung terpana. Setelah mendengar suara Jitiansing, ia langsung bersorak kegirangan dan bergegas kembali ke sisi Jitiansing. Hahaha, Jitua, aku tahu itu. Kamu sangat kuat, jadi bagaimana mungkin kamu ditelan oleh peti mati yang jelek? Old Ji, telapak tanganmu tadi benar-benar terlalu mengejutkan. Tentu saja, Jitiansing terkekeh dan melompat ke punggungnya, membiarkannya terbang kembali ke langit dan melanjutkan perjalanan mereka. Kian Yue sangat bersemangat. Saat ia terbang, mau tidak mau ia bertanya, Old Ji, burning sky palm yang kamu gunakan barusan sangat kuat. Dengan jurus pamungkas ini, bahkan jika kamu bertemu dengan seorang ahli beberapa tingkat di atasmu, kamu dapat membunuh mereka dengan satu telapak tangan. Di masa depan, jika Anda menemukan sisa-sisa iblis, Anda dapat langsung menyerang mereka dengan telapak tangan, dan jika mereka tidak mati, serang lagi. Haha, hanya memikirkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Jitiansing terhibur dengan kata-katanya dan buru-buru menjelaskan, kamu sedang bermimpi, tapi burning sky palm adalah kartu trufku. Aku tidak bisa menggunakannya dengan enteng. Sekarang aku telah mencapai origin core realm dan memiliki true essence yang melimpah, menggunakan burning sky palm tiga kali akan menghabiskan semua true essence ku. Aku hanya bisa menggunakannya lagi saat esensi sejatiku pulih. 417. Di gua tempat raja iblis darah dan hantu nenek tinggal sementara. Yin Yangvin duduk di atas batu besar di sudut gua, bermain dengan sepasang pedang hitam dan putih karena bosan. Kedua pedang itu telah menyusut hingga 3 inci panjangnya dan terbang ke atas dan ke bawah di antara jari-jarinya seperti embusan angin, memancarkan helai Saberki yang dingin. Setiap kali dia bosan menunggu, dia akan menurunkan 2 pedang di punggungnya dan memainkannya dengan kelima jarinya. Tidak jauh darinya, mata hantu duduk di atas batu hijau dengan mata terpejam, beristirahat. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu yang menyilaukan, jelas menumbuhkan teknik murid mata hantu. Sejak raja iblis darah mengirim hulun lay dalam sebuah misi, iblis Yin Yang dan mata hantu tidak melakukan apa-apa selain menunggu di dalam gua. Adapun raja iblis darah dan hantu nenek, mereka duduk di singgah sana mereka, berkultivasi dalam diam. Tiba-tiba, raja iblis darah sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia membuka matanya. Dia mengeluarkan kristal berbentuk oval dari lengan bajunya dan melihat kristal itu sudah hancur dengan banyak retakan. Ini adalah lampu jiwa hulun lay. Awalnya ada bola api ungu di dalam kristal, tapi sudah padam. Lampu jiwa yang padam dan kristal yang hancur tidak diragukan lagi berarti hulun lay sudah mati. Raja iblis darah mengerutkan kening, ekspresinya menjadi gelap, dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Hulun lay sudah mati, bagaimana ini mungkin? Dia menggeram dengan suara rendah, tubuhnya gemetar karena marah. Tangannya menghancurkan sol lamp yang retak berkeping-keping. Mendengar suara itu, iblis Yin Yang dan mata hantu terkejut bangun dan menatap raja iblis darah. Ketika mereka melihat lampu jiwa hulun lay pecah, ekspresi mereka berubah. Yin Yang fin melengkungkan bibirnya dan mencibir dengan jijik. Dia berkata dengan nada yang aneh, haha, sungguh tak terduga. Sebelum hulun lay pergi, dia bahkan bersumpah akan menangkap Jitian Sing dan membawanya kembali untuk merayakannya. Siapa sangka baru beberapa jam berlalu, dan dia sudah mati. Tes tes. Guitong masih tanpa ekspresi, dan matanya sangat dingin saat dia berkata dengan nada acuh tak acuh. Hulun lay memiliki kekuatan di tingkat ketujuh tahap inti asal, tetapi dia benar-benar dibunuh oleh Jitian Sing. Pasti ada sesuatu salah di sini. Entah kekuatan Jitian Sing tidak berada di tingkat ketiga panggung Yuan dan, atau Jitian Sing mendapat bantuan dari seorang ahli. Yin Yang fin menyeringai dan berkata dengan nada aneh, Lord Demon King telah menggunakan Sol Brea Femendol untuk menyelidiki. Jitian Sing bertindak sendirian, tidak ada ahli yang melindunginya sama sekali. Dalam pandanganku, si bodoh hulun lay yang meremehkan lawannya. Mata hantu mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun ketiga jenderal iblis adalah jenderal suku iblis darah dan tangan kanan raja iblis darah, ketiga jenderal iblis itu berbeda. Namun, mereka bertiga semua orang aneh. Mereka bangga dan sombong, dan mereka tidak rukun satu sama lain. Mereka juga tidak memiliki perasaan satu sama lain. Ini adalah hal yang sangat umum di Demon Rache. Tidak hanya di suku setan darah, tetapi juga di suku setan lainnya. Bagaimanapun, itu adalah sifat dari semua iblis berdarah dingin, tanpa ampun, dan haus darah. Pada saat ini, raja iblis darah berdiri dengan ekspresi muram. Seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Jitian Singh, cacing rendahan itu. Aku benar-benar meremehkan dia. Dia benar-benar membunuh Hulun Lai. Saya pribadi akan menangkapnya dan mengekstrak garis keturunannya. Yin Yangfin mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera berdiri dan bergegas ke raja iblis darah dalam sekejap. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Raja Iblis, status Anda sangat terhormat. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil tindakan secara pribadi? Bukankah itu terlalu memuji cacing kecil Jitian Singh itu? Selain itu, ini menunjukkan bahwa suku setan darah kita tidak kompeten dan tidak memiliki jenderal yang kuat untuk digunakan. Dia hanya manusia rendahan di tingkat ketiga panggung Yuwandan. Aku akan menangkapnya sekarang dan membuatnya memohon belas kasihan di depanmu seperti anjing mati. Raja Iblis Darah menatap Iblis Yin Yang dan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Dia sedikit menganggup dan berkata, Ya, anak itu tidak memenuhi syarat untuk saya ambil tindakan secara pribadi. Selain itu, aku sibuk diam-diam merapal mantra untuk memantau formasi besar Roh Vena Sekte Pilar Langit. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Yin Yang Finn, karena kamu telah mengambil inisiatif untuk meminta perintah, aku akan menyerahkan tanggung jawab yang berat ini kepadamu. Mendengar ini, Iblis Yin Yang langsung mengungkapkan seringai suram dan menjilat bibirnya dengan haus darah. Sesuai perintahmu, Tuan Raja Iblis, aku akan berurusan dengan cacing kecil itu sekarang. Setelah dia selesai berbicara, Iblis Yin Yang berubah menjadi kabut hitam Iblis Qi dan bergegas keluar dari gua seperti angin kencang. Jitian Xing mengendarai Kian Yue dan terbang tinggi di langit selama dua jam sebelum turun ke puncak gunung untuk beristirahat. Kian Yue menderita beberapa luka ringan dari pertempuran sebelumnya dan menghabiskan banyak kekuatan. Tubuhnya sedikit lemah. Dia menggunakan burning sky palm lagi. Tidak hanya dia mengkonsumsi hampir 40% dari true origin-nya, dia bahkan mengambil kesempatan untuk membuka meridian. Dia memperoleh terobosan dalam pertempuran sengit dan akan segera naik ke tingkat keempat dari tahap inti asal. Kian Yue turun ke puncak gunung dan memasuki kantong brokat 100 harta karun untuk beristirahat. Jitian Xing menemukan ruang terbuka di dekat tebing di puncak gunung dan dengan santai membentuk formasi pertahanan. Kemudian, dia duduk di atas batu kilangan besar dan mulai mengedarkan energinya dan berkultivasi. Puncak gunung ini setinggi 3.000 meter dan memiliki dataran tertinggi di gugusan pegunungan. Energi roh langit dan bumi juga yang paling melimpah. Jitian Xing memegang batu roh di masing-masing tangannya dan tanpa henti menyerap energi roh di dalam batu roh untuk memulihkan asal sejatinya dengan cepat. Empat jam kemudian, kultivasinya telah pulih sepenuhnya dan mencapai kondisi puncaknya. Selanjutnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk meredam vena pedang dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia saat ini memiliki 14 meridian, 13 di antaranya adalah vena pedang. Hanya meridian yang baru dibuka yang belum ditempa. Selama dia mengubah meridian yang baru dibuka ini menjadi vena pedang, dia akan dapat meningkatkan kekuatannya secara alami. Waktu diam-diam mengalir, dan matahari di langit tak henti-hentinya jatuh ke barat. Segera, 6 jam telah berlalu. Saat ini, hari sudah malam. Tabir malam yang suram menyelimuti langit dan bumi, dan gelombang raungan binatang buas terdengar di kelompok pegunungan. Bulan bulat berangsur-angsur terbit, menerangi cahaya bulan murni dan tanpa cacat yang menyinari puncak gunung dan menyelimuti sosok Jitian Sing. Di bawah sinar bulan yang kabur, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan redup dan memancarkan aura yang kuat. Tiba-tiba, energi besar yang terkumpul di dalam tubuhnya menjadi sangat luas dan luas, dan auranya berlipat ganda. Tanpa diragukan lagi, dia akhirnya berhasil meredam vena pedang ke-14 dan menembus ke tingkat ke-4 dari tahap inti asal. Jitian Sing perlahan berhenti berkultivasi dan membuka matanya, dan secercah kepuasan melintas di matanya. Sejak aku menyatu dengan garis keturunan Kenshin dan tiba-tiba mencapai tingkat ke-3 dari tahap inti asal, sudah hampir sebulan. Saya akhirnya mengandalkan kultivasi saya sendiri untuk meningkatkan kekuatan saya ke level lain. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu berdiri dan melepaskan Kian Yue dari kantong brokat 100 harta karun dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Tepat pada saat ini, bola cahaya darah merah gelap tiba-tiba menyala di hutan yang suram 100 meter di depannya. Bola cahaya darah merah itu memadat menjadi dua lampu sabar berbentuk bulan sabit yang panjangnya 5 meter, dan mereka menebas dengan kecepatan seperti kilat. Suara mendesing. Suara mendesing. 418. Ji Tian Xing senang kekuatannya berlipat ganda. Setelah mencapai tingkat ke-4 dari tahap inti asal, sen spiritualnya menjadi lebih kuat, dan jangkauan deteksinya meningkat hingga radius 40 meter. Ketika dua lampu pedang berbentuk bulan sabit menembus langit malam, dia sudah memiliki firasat bahaya. Dia secara naluriah menggunakan jubah pertempuran kensin untuk menutupi tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat hutan yang gelap. Dua lampu pedang berbentuk bulan sabit tiba di depannya dan dengan keras menebas formasi pertahanan yang tak terlihat. Retakan. Dengan suara teredam, penghalang cahaya lima warna itu segera hancur berkeping-keping oleh dua lampu pedang berbentuk bulan sabit. Selanjutnya, kedua lampu pedang itu mengenai dia pada saat yang sama, tetapi mereka diblokir oleh jubah perang kensin. Bang, bang, dua suara teredam meledak. Lampu pedang berbentuk bulan sabit merah runtuh dan hancur, tetapi jubah pertempuran kensin tidak rusak. Jitiansing berdiri di atas batu kilangan besar dan diam-diam memegang pedang naga hitam di tangan kanannya. Tatapannya tajam seperti pedang saat dia melihat hutan yang gelap. Binatang jahat lain dari klan iblis datang untuk mati. Nada suaranya dingin dan mengejek saat dia berteriak dengan suara rendah. Seluruh tubuhnya memancarkan niat bertarung yang sangat kuat dan aura yang mendominasi. Qian Yue juga mengungkapkan tubuhnya yang sangat besar yang panjangnya lebih dari 10 meter. Dia melayang di atas tebing dan dengan dingin menatap hutan. Saat berikutnya, seorang pria klan iblis yang tinggi berjalan keluar dari hutan yang gelap. Dia mengenakan baju besi kulit hitam dan membawa pedang melengkung hitam dan putih di punggungnya. Dia memiliki wajah yang setengah laki-laki dan setengah perempuan. Orang ini adalah iblis Yin Yang. Langkahnya penuh semangat saat dia melangkahi bebatuan dan dengan tenang tiba di ruang terbuka. Dia berdiri di atas batu besar 30 meter di depan Jitian Sing. Haha, aku khawatir kamu akan melarikan diri setelah mendengar berita itu, jadi aku bergegas dengan kecepatan penuh. Aku tidak menyangka reptil kecil sepertimu akan selalu tinggal di sini. Apa? Anda menebak bahwa saya akan datang untuk mengambil nyawa anjing Anda, jadi Anda pasrah pada takdir Anda dan menunggu kematian di sini. Suara Yin Yang Fin sangat aneh. Itu adalah campuran setengah laki-laki dan setengah perempuan, dan sangat tidak nyaman untuk didengarkan. Setelah Jitian Sing dan Kian Yue melihat penampilannya, mereka langsung mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Wajah Kian Yue dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik saat dia mengutuk, Oi! Anda bukan pria atau wanita, bagaimana mungkin orang tua Anda melahirkan Anda? Kamu terlihat sangat aneh, jadi mengapa kamu harus melompat keluar dan membuat orang jijik? Anda hanya menyiksa hati muda saya. Melihatmu saja membuatku ingin menangis. Mendengar suara androginimu, Astaga! Sakit sekali telingaku. Wajah Yin Yang Bale Fulky berkerut marah. Matanya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Kamu binatang berambut panjang yang jelek dan menjijikkan, aku akan mengulitimu hidup-hidup, mencabut tendonmu, dan menggali jantung dan tulangmu. Kian Yue tiba-tiba memasang tampang ketakutan dan berkata dengan suara terisak, Jitua, Iblis Yin Yang ini terlihat terlalu menakutkan. Jitua, ayo pulang. Terlalu berbahaya di luar sana. Selalu ada beberapa reptil ras iblis yang sangat jelek menggunakan wajah menjijikan mereka untuk menantang hati kecilku. Iblis Yin Yang sangat marah. Dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan urat di dahinya menonjol. Dia awalnya penuh percaya diri dan memiliki sikap merendahkan. Dia memandang Jitian Sing seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tapi dia tidak menyangka Demon Fox ini begitu fasih. Hanya dengan beberapa kata, dia telah membuatnya marah. Kata-kata bundar itu bahkan lebih kejam daripada kutukan kotor. Mereka lebih efektif merangsang harga dirinya dan memicu kemarahannya. Tapi Iblis Yin Yang dengan cepat menekan amarahnya dan menjadi tenang. Lagi pula, targetnya adalah Jitian Sing, bukan Demon Fox. Jitian Sing, aku adalah Iblis Yin Yang, General Iblis di bawah Raja Iblis Darah. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah dengan patuh. Jika kamu masih ingin menolak, aku akan membiarkanmu merasakan rasa seribu potongan. Iblis Yin Yang menatap Jitian Sing dengan tatapan membunuh. Nada suaranya dingin dan berdarah. Jitian Sing tidak takut, ekspresinya tidak berubah. Dia memandang Iblis Yin Yang dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, Kian Yue benar. Kamu benar-benar terlalu jelek. Bukan salahmu kalau kamu jelek. Melompat untuk membuat orang jijik adalah kejahatan keji. Iblis Yin Yang menahan amarahnya dengan susah payah. Sekali lagi, itu meledak dengan keras. Jika Jitian Sing penuh dengan kutukan dan mengucapkan kata-kata ini kepadanya, mungkin dia tidak akan terlalu marah. Tapi wajah Jitian Sing serius dan nadanya serius saat dia memberikan evaluasi ini. Bagaimana dia bisa tahan dengan ini? Ah, Jitian Sing. Kamu semut rendahan, monyet jelek. Aku akan memotongmu 3600 kali untuk melampiaskan amarahku. Iblis Yin Yang meraung marah dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan sepasang parang di punggungnya. Tebasan naga darah. Swash, swash, swash. Dia melambaikan Yin Yang dual macetes dengan liar dengan kedua tangan, mengeluarkan 36 sinar merah darah yang menyerang Jitian Sing dengan ganas. 36 sinar cahaya berwarna merah darah memadat menjadi empat naga banjir berwarna merah darah di udara. Mereka mengulurkan cakar dan giginya dengan ganas dan menerkam Jitian Sing. Dalam sekejap, langit malam yang gelap dalam jarak 100 meter diterangi oleh empat naga banjir berwarna merah darah, mengubahnya menjadi merah. Angin malam yang dingin menggigit dari puncak gunung tak mampu menerbangkan bau darah yang kental dan menyengat. Sosok Jitian Sing langsung tenggelam oleh empat naga banjir berwarna merah darah. Haha, aku baru saja meningkatkan kekuatanku. Kamu tepat bagiku untuk mengujinya. Pada saat kritis ini, ekspresi Jitian Sing tidak berubah. Dia mencibir acuh tak acuh. Jelek, aku akan menunjukkan padamu naga ilahi yang asli. Begitu dia selesai berbicara, tangan kanannya mencengkeram gagang pedang naga hitam dengan erat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan pedang naga hitam dengan dentang. Sembilan naga langit melonjak. Mengaum. Saat pedang naga hitam terhunus, raungan naga yang mengguncang sembilan langit bergema di langit malam. Dalam jarak seratus mil, binatang iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya sedang berburu makanan. Mereka semua ketakutan oleh raungan naga dan gemetar dan lemas. Bayangan naga ilahi sepanjang sepuluh meter muncul dalam sekejap. Itu merobek langit malam yang gelap dan menebas keempat naga banjir berwarna merah darah dengan ganas. Kabum. Empat naga banjir berwarna merah darah bertabrakan dengan bayangan pedang naga ilahi dengan ledakan yang menggelegar. Tiba-tiba, empat naga banjir berwarna merah darah meledak menjadi ribuan pecahan berwarna merah darah dan tersebar di langit malam di atas puncak gunung. Bayangan pedang naga ilahi masih sekuat sebelumnya. Itu menyerang yin yang fin yang tidak punya waktu untuk mengelak seperti petir. Bang. Dengan ledakan tumpul, iblis yin yang dikirim terbang oleh cahaya pedang. Itu berguling kembali ke hutan puluhan meter jauhnya dan menabrak beberapa pohon. Pada saat ini, bayangan pedang naga ilahi yang mempesona berangsur-angsur menghilang. Tangan kiri Jitiansing membentuk tanda pedang dan tangan kanannya memegang pedang naga hitam. Dia berdiri tegak dan lurus di atas batu kilangan, memancarkan pedang ki yang sangat mendominasi. Angin malam bertiup, dan pakaiannya berkibar. Jubah perang emas di pundaknya juga berkibar. Di langit malam yang gelap di belakangnya, bulan purnama yang besar dan terang menyinari cahaya bulan kabur yang tak berujung, menerangi sosoknya. 419. Iblis yin yang menyerbu keluar dari hutan yang suram. Dia mengedarkan energinya untuk menghilangkan kotoran dan rumput di tubuhnya. Mencengkeram pedang yin yang di tangannya, dia dengan dingin menatap Jitiansing. Melihat sosok luar biasa Jitiansing berdiri dengan pedang di tangan, matanya melonjak dengan niat membunuh dan kebencian yang kental. Aku tidak berharap binatang kecil sepertimu memiliki kemampuan. Pantas saja si idiot hulunli ceroboh dan mati di tanganmu. Dia melengkungkan bibirnya menjadi seringai sinis. Ini bagus juga, mangsa yang bisa berjuang dan melawan jauh lebih menyenangkan untuk diinjak. Jitiansing menatapnya dia berkata dengan nada menghina, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Saat dia berbicara, sosoknya melintas di malam hari, berubah menjadi kabur kemasan saat dia menyerang yin yang fin. Dalam sekejap mata, dia berada 10 meter dari yin yang fin. Melambaikan pedang naga hitam, dia melepaskan 32 sinar menyilaukan yang menyelimuti area seluas 10 meter di sekitar yin yang fin. Tepat waktu, iblis yin yang menggeram, menggunakan seluruh kekuatannya, dia mati-matian mengayunkan pedang yin yang, melepaskan rentetan sinar pedang. 32 sinar pedang emas bertabrakan dengan sinar pedang yang menyilang, langsung menciptakan serangkaian ledakan tumpul. Bang-bang-bang. Sinar pedang dan sinar pedang secara bersamaan runtuh, meledak menjadi ratusan pecahan cahaya yang tersebar ke segala arah. Energi keras membentuk badai yang menyebar ke segala arah, meledakkan pasir dan kerikil di puncak gunung. Kerumputan dan pepohonan di tanah dihancurkan dan dikirim terbang ke langit. Pedang darah iblis. Iblis yin yang menggeram, mengaktifkan energi seumur hidupnya, dia menggunakan jurus pembunuhan pamungkasnya. Cahaya merah darah melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah, meliputi area seluas 100 meter. Malam yang suram diwarnai merah tua, area 100 meter di sekitar puncak gunung berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas, memenuhi udara dengan bau darah yang menyengat. Pedang yin yang melonjak dengan cahaya berdarah, mengembun menjadi dua bilah cahaya berdarah sepanjang 10 meter yang menebas dengan kecepatan kilat. HUS! HUS! Suara mendesing! Suara mendesing! Sosok Jitiansing diselimuti oleh lautan darah yang tak terbatas, seolah-olah dia berada di rawa, tidak bisa bergerak satu inci pun. Dia hanya bisa berjuang dengan sekuat tenaga. Cahaya darah merah gelap mengandung kekuatan korosif yang kuat, berusaha mati-matian untuk mengikis esensi sejatinya. Untungnya, dia memiliki garis keturunan Kenshin yang ilahi dan tidak takut dengan korosi cahaya iblis. Namun, dua bilah berwarna merah darah yang turun dari langit langsung tiba di atas kepalanya Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk melakukan teknik pedang bintang terbang. Dia hanya bisa menggunakan Kenshin Battle Robe untuk menutupi tubuhnya dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Bang Bang! Pada saat berikutnya, bila cahaya raksasa berwarna merah darah menebas jubah pertempuran Kenshin, menyebabkan dua bunyi gedebuk. Jubah perang Kenshin masih bersinar dengan cahaya kemasan, tidak meninggalkan satu bekas pun di atasnya. Jitiansing juga aman dan sehat. Namun, dia dikirim terbang kembali oleh dampak kekerasan. Dia terbang mundur puluhan meter lautan darah dan jatuh dari tebing. Jitua, hati-hati! Pada saat kritis ini, Qian Yue menjerit ketakutan. Dia segera berubah menjadi aliran cahaya biru es dan bergegas menuruni tebing. Namun, dia agak terlalu lambat dan tidak bisa menangkap Jitiansing tepat waktu. Melihat adegan ini, roh jahat Yin yang tiba-tiba tertawa dengan ekspresi mengerikan. Hahaha, cacing tetaplah cacing. Aku hanya menggunakan satu gerakan dan kau akan mati di tempat. Saat dia tertawa terbahak-bahak, roh jahat Yin yang menerobos lautan darah dan bergegas ke tepi tebing. Dia mengayunkan pedang ganda Yin yang lagi dan menebas dua pedang berwarna merah darah. Pergi ke neraka, cacing kecil. Saat dia berteriak dengan marah, dua bila berwarna merah darah yang panjangnya lebih dari 10 meter ditebas dari langit ke arah Jitiansing. Dari sudut pandang roh jahat Yin Yang, Jitiansing berada di udara dan jatuh dari tebing. Tidak ada tempat baginya untuk meminjam kekuatan atau menghindar. Jika dia menebas dengan dua bila ini, Jitiansing pasti akan terbunuh di tempat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, adegan yang membuatnya benar-benar tercengang muncul. Saat bila berwarna merah darah hendak mengenai Jitiansing, jubah perang emas yang dikenakan Jitiansing berubah menjadi sepasang sayap emas. Swash! Sosoknya bersinar seperti aliran cahaya kemasan dan terbang sejauh 20 meter dalam sekejap, menghindari pedang berwarna merah darah. Ledakan! Ledakan! Dalam suara yang memekakan telinga, kedua bila berwarna merah darah itu menebas tepi tebing, menciptakan dua jurang besar di tebing dan meruntuhkan area seluas 100 meter. Pada saat yang sama, Jitiansing telah terbang kembali ke puncak gunung dan berada di atas kepala roh jahat yinyang. Dia sudah menyingkirkan pedang naga hitam. Telapak tangannya melonjak dengan cahaya kemasan yang terang, dan tubuhnya memancarkan niat pedang yang ganas. Kilat naga merah! Dengan teriakan rendah, dia melepaskan aura pedang api besar yang jatuh dari langit menuju roh jahat yinyang. Api yang menyilaukan mengelilingi aura pedang sepanjang 10 meter dan membentuk bayangan naga dewa yang menyala-nyala. Ledakan! Dalam suara yang memekakan telinga, roh jahat yinyang terkena kilatan naga merah. Sosoknya tenggelam dalam api. Pada saat kritis, dia memegang pedang ganda yinyang dan melambaikannya, menciptakan perisai berwarna merah darah di atas kepalanya. Crimson Dragon Flash menghantam Blood Light Shield dan menerbangkan yinyang Twin Blades. Namun, kekuatan Crimson Dragon Flash juga berkurang lebih dari setengahnya. Roh jahat yinyang mengambil kesempatan untuk mundur dan menghindari kilatan naga merah. Dia mundur ke tumpukan batu sejauh 30 meter. Crimson Dragon Flash menciptakan jurang besar di padang rumput yang penuh bebatuan. Kerikil dan debu menyembur ke udara, dan nyala api membumbung tinggi ke langit. Roh jahat yinyang mengambil kesempatan untuk mengambil pedang ganda yinyang dan memegangnya erat-erat di tangannya. Dia berdiri di antara bebatuan dan menatap Jitian Sing di langit malam. Matanya berkilat dengan kebencian yang intens dan niat membunuh. Reptil kecil sialan, dia terlalu sombong. Dia memiliki artefak sihir yang bisa terbang, tapi dia tidak kabur. Sebaliknya, dia tetap tinggal untuk melawanku. Sepertinya bajingan kecil ini ingin membunuhku. Dia benar-benar ingin membunuhku. Di mata roh jahat yinyang, Jitian Sing hanyalah mangsa yang lemah. Dia adalah pemburu yang memiliki kemenangan di tangannya. Sekarang, mangsa itu tidak hanya berjuang untuk melawan, tetapi dia juga berusaha membunuhnya, sang pemburu. Ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan dan penghinaan yang sangat besar baginya. Hati roh jahat yinyang dipenuhi dengan niat membunuh, dan api merah darah naik dari tubuhnya. Pada saat ini, Jitian Sing berdiri di langit malam lagi dan menggunakan teknik pedang bintang terbang. Dia melepaskan aura pedang yang bisa membelah langit dan bumi, dan menebas dengan ganas. Pecahan air. Aura pedang emas sepanjang 20 meter, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menebas puncak gunung dengan ledakan keras. Roh jahat yinyang tidak melawan. Dia dengan cepat berubah menjadi kabut iblis yang gelap dan melarikan diri secepat angin. Ledakan. Dalam suara yang memekakan telinga, jurang besar sepanjang sekitar 100 meter terbelah di puncak gunung. Ruang terbuka di dekat tebing terbelah oleh pedang. Itu runtuh menjadi lumpur dan batu yang tak terhitung jumlahnya yang berguling menuruni tebing. Roh jahat yinyang bersembunyi di hutan dan berdiri di puncak pohon yang mengjulang tinggi. Dia menatap Jitian Sing dan berteriak dengan marah, Jitian Sing, apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bisa terbang di langit? 420. Yinyang Fin diperintahkan untuk menangkap Jitian Sing. Dia awalnya penuh percaya diri dan bertekad untuk berhasil. Namun, setelah bertukar beberapa pukulan, dia menemukan bahwa kekuatan tempur Jitian Sing memang luar biasa. Baru sekarang dia mengerti bahwa bukan kebetulan bahwa Hulun Li telah dibunuh oleh Jitian Sing. Dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan rasa jijiknya dan berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengan Jitian Sing. Fin Iblis Neraka Iblis Yin yang merentangkan tangannya dan cahaya berdarah keluar dari tubuhnya tersebar di hutan dalam jarak 100 meter. Tiba-tiba, puncak gunung bergetar hebat dan pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya di hutan bergetar. Udara dipenuhi dengan kabut Iblis yang melonjak, dipenuhi dengan aura kematian yang sangat dingin. Pada saat berikutnya, di dalam hutan dalam radius 100 meter, enam pilar hitam pekat tiba-tiba muncul dari tanah melesat ratusan meter ke langit malam. Desir, desir. Enam pilar hitam pekat memancarkan Iblis Ki yang mengepul dan terbelah menjadi puluhan ribu tanaman merambat hitam, melambai dengan liar saat mereka menerjang ke arah Jitian Sing dan Kian Yue. Masing-masing tanaman merambat hitam itu setebal lengan manusia dan panjangnya ratusan meter. Mereka juga ditutupi dengan duri tajam. Ini adalah kartu Truff Yin yang Malevolence, Hell's Demonic Fin. Dalam sekejap mata, ribuan tanaman merambat hitam terjalin menjadi jaring besar yang menutupi langit di atas puncak gunung. Jitian Sing dan Kian Yue tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan segera diselimuti oleh Devil's Devil Vines. Devil's Devil Vines yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan memutar dan bola balik, membungkus mereka berdua. Jitian Sing buru-buru mengaktifkan SWOT Ki-nya, berusaha mati-matian untuk membunuh Devil's Devil Vines di sekitarnya. Namun, tanaman anggur iblis neraka itu sangat tangguh dan tidak dapat dipotong dalam waktu singkat. Tepat ketika dia mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik, tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya menerkam dan dengan cepat melilit anggota tubuh dan tubuhnya, membungkusnya seperti pangsit besar. Qian Yue berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat membebaskan diri dari tanaman merambat iblis neraka. Dalam sekejap mata, dia diikat erat. The Devil's Devil Vines melepaskan kekuatan besar dan melilit Jitian Sing dan Qian Yue, memutar tubuh mereka dan membuat tulang mereka berderit. Duri pada tanaman merambat iblis juga menusup jauh ke dalam daging mereka, dengan liar melahap darah dan yuan sejati mereka. Blood Ki dan True Essence Jitian Sing dan Qian Yue dengan cepat terkuras abis, dan kekuatan mereka juga melemah dengan cepat. Pada saat ini, iblis Yin yang berteriak dengan niat membunuh, turun ke sini dan mati. Puluhan ribu Hell's Devil Vines segera menarik Jitian Sing dan Qian Yue turun dari langit dan membanting mereka ke puncak gunung. Celepuk, celepuk. Jitian Sing dan Qian Yue menabrak hutan, menciptakan kawah besar di tanah. Debu dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Keduanya terbungkus oleh tanaman merambat iblis, tergeletak di lubang besar, tidak bisa bergerak. Yin yang fin berjalan ke tepi lubang dan menatap Jitian Sing, mencibir dengan jijik. Hahaha, Jitian Sing, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada gunanya menolak. Dengan kekuatanmu yang tidak seberapa, kamu bukan tandinganku. Terimalah takdirmu. Seluruh tubuh Jitian Sing terbungkus oleh tanaman merambat iblis. Hanya matanya yang terlihat, tapi dia tetap tidak melawan atau melawan. Matanya yang jernih dipenuhi dengan tekat dan pantang menyerah, dan tatapannya masih dingin dan acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia mengaktifkan swat embryo di tubuhnya dengan sekuat tenaga, meledak dengan skill terkuatnya. Ledakan. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi langit malam yang gelap. Tanaman anggur iblis neraka yang melilit tubuhnya dihancurkan oleh dampak cahaya keemasan, dan mereka dikirim terbang menjauh. Embryo pedang di perutnya terbang keluar dan berubah menjadi pedang emas menyilaukan sepanjang 10 meter, meledak dengan swat wheel. Desir, 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 desir. Pedang emas itu menebas 360 kali dalam sekejap, segera menghancurkan semua devils-devil fin di sekitarnya. Jitiansing memisahkan diri dari hells-devil finess dan melompat keluar dari lubang besar. Melihat ini, wajah Yin Yangsa dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa tidak berseru, bagaimana ini mungkin? Aku menghabiskan 10 tahun upaya dan keterampilan untuk memelihara tanaman anggur iblis neraka. Bagaimana dia bisa membebaskan diri dengan begitu mudah? Untuk memelihara tanaman anggur iblis neraka, dia telah menghabiskan 10 tahun kerja keras dan sejumlah besar esensi darah. Dia tidak dapat percaya bahwa Jitiansing dapat menghancurkan devils-devil finess dengan kekuatannya. Pada saat ini, Jitiansing menatapnya dengan dingin dan berteriak, Yin Yangsa, jika hanya ini yang kamu punya, kamu bisa mati sekarang. Begitu dia selesai berbicara, pedang emas muncul di langit malam di atas kepala Yin Yangsa. Itu memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan dan kehendak pedang yang bisa menghancurkan lagi, pedang ini adalah embryo pedang Jitiansing. Mati! Jitiansing berteriak dengan dingin dan mengendalikan pedang emas itu. Seiring dengan nyala api emas yang deras, itu meledak dengan kekuatan penghancur dan turun dari langit untuk membunuh Yin Yangsa. Pada saat itu, cahaya kemasan merobek langit malam yang gelap dan menerangi puluhan mil langit malam. Yin Yangsa menatap pedang raksasa itu dan ekspresinya berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa takut. Kehendak pedang yang menakutkan dan kekuatan pedang raksasa menekan area dalam jarak seratus meter, membuatnya sulit untuk bergerak. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di hadapan serangan pedang raksasa itu, melarikan diri adalah harapan yang luar biasa. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Roda Yin Yang. Yin Yangsa melepaskan potensi kelangsungan hidupnya dan menghabiskan tiga tahun kerja keras. Dia meludahkan tiga aliran esensi darah ungu dan mengayunkan pisau Yin Yang dengan liar. Dis hitam dan putih terbentuk di atas kepalanya. Dis besar dengan radius sepuluh meter itu setengah hitam dan setengah putih. Itu menyatu dan beredar dalam harmoni, mengandung misteri Daoyin dan Yang. Bang! Di tengah ledakan yang memekakan telinga, pedang emas raksasa yang turun dari langit dengan kejam menusuk roda Yin Yang. Seketika, roda Yin Yang hancur berkeping-keping. Pisau Yin Yang juga terdistorsi dan dihancurkan oleh pedang raksasa. Sosok Yin Yangsa langsung ditelan oleh pedang emas. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Pedang emas itu menabrak tanah di puncak gunung. Seketika, api kemasan menutupi langit dan menutupi radius seribu meter. Kawah besar dengan radius seratus meter diledakkan ke tanah. Hutan dalam jarak seribu meter dicabik-cabik oleh pedang emas ki dan berubah menjadi reruntuhan. Seluruh puncak gunung bergetar dan bergoyang, dan beberapa jurang lebar muncul. Setelah beberapa lama, cahaya kemasan yang menyilaukan akhirnya menghilang. Keributan yang menghancurkan bumi secara bertahap berhenti. Pedang emas menyusut kembali menjadi embryo pedang dan terbang kembali ke tubuh Jitiansing. Dia berdiri di atas reruntuhan dan melihat kawah besar di depannya. Yin Yangsa tergeletak di dasar kawah, berlumuran darah. Separuh tubuhnya terkubur debu dan puing-puing. Roda Yin yang telah membantunya memblokir sebagian besar kekuatan pedang raksasa itu, jadi dia beruntung bisa selamat. Namun, dia juga terluka parah. Beberapa retakan muncul di tubuhnya, memperlihatkan tulang putih dan organ dalamnya. Salah satu lengan dan salah satu kakinya juga menghilang. Tidak peduli seberapa kuat fisik iblis itu, dia sudah berada di ujung tambatannya dengan luka yang begitu berat. Kekuatannya sangat lemah. Yin Yangsa berjuang untuk merangkak keluar dari reruntuhan. Berlumuran darah, dia menatap Jitiansing dan berteriak dengan nada berbisa, Jitiansing, Bajingan. Bajingan. Anda hanya berada di level ketiga inti esensi. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Saya tidak percaya, aku pasti tidak akan kalah darimu. Yin Yangsa jelas tidak dapat menerima hasil ini. Dia sangat marah dan marah. Seluruh keberadaannya dalam kegilaan. Jitiansing berdiri di tepi kawah dan menatap Yin Yangsa. Suaranya dingin saat dia berkata, Yin Yangsa, kamu memang sangat kuat. Untuk dapat menerima pukulan dari kartu trufku dan tidak mati. Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak sekuat saya. Ketika Anda menyerang saya, Anda ditakdirkan untuk mati. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kirinya. Api merah mulai menumpuk di telapak tangannya. Seluruh lengan kirinya memerah seolah lava cair. Itu dipenuhi dengan hancurkan segalanya.